Intro Gabungan tim forensik membokar makam Haji Muhammad Yaakob di tempat pemakaman umum di Dusun Wera, Desa Dorebara, Kejamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, Jumat Siang. Makam warga Dompu ini dibongkar karena pihak keluarga korban beranggapan terdapat kejanggalan penyebab korban meninggal dunia. Sementara itu proses autopsi dijaga ketat oleh sejumlah aparat kepolisian dari Risot Dompu dan Satuan Primob dan Nusa Tenggara Barat. Selain tim Inavis dari Polaris Dompu, autopsi juga dibantu oleh tim forensik kepolisian daerah Nusa Tenggara Barat. Sebelumnya, almarhum Haji Muhammad Yaakob ditemukan sudah tak bernyawa di lahan kebun jagung miliknya pada Rabu sore. Pihak kepolisian belum bisa menyimpulkan penyebab kematian korban apakah dibunuh ataupun murni meninggal dunia biasa. Pihak kepolisian masih menunggu hasil pemeriksaan tertulis dari dokter ahli. Selain hari... Rabu ya Rabu, kita ada penemuan mayat di kebun jagung. Kemarin memang kita sempat melihat ada beberapa lupa, tapi kita belum bisa menyimpulkan. Makanya hari ini kita melesanakan autopsi. Autopsi langsung kita undang dari dokter, dari dokkes di Mulda. Itu hasil belum bisa kita sampaikan menunggu hasil laporan tertulis dari dokter. Dari Kabupaten Dompu, Poris Nurdin, TV 11 melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!